Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita biasa Rp 1.500.000 Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jalan-jalan di Masjid Raya Al-Jabbar Membawa sejuta berkah dan makna Hari ini tanggal 20 Februari tahun 2023 Saya sedang berada di kawasan Masjid Apung terbesar dan termegah di Jawa Barat Yaitu Masjid Raya Al-Jabbar Untuk meliput acara sejuta berkah dan makna Apakah artinya? Ikuti terus liputannya Gerakan Hari Peduli Sampah Nasional Senin 20 Februari tahun 2023 Bertempat di Masjid Raya Al-Jabbar Jalan Cemencerang No.14 Yang mau merawat bumi dan terlibat mengolah limbah organik Menjadi cairan multi manfaat Sejuta berkah dan makna dari Eko Enjim Apel pagi di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Senin 20 Februari tahun 2023 Dimulau Laporan pemimpin April Apel pagi hari Senin Hari 20 Februari Siap di laksanakan 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 Ya, teman-teman semua Besok kita pun akan melakukan Ada yang bermanya Hari Peduli Sampah Nasional Jadi Hari Peduli Sampah Nasional adalah Untuk mengangkat Power Plus Sita Pada tanggal 21 Februari Tahun 2005 Pernah menjadi kebetulan satu kedudian yang Tidak menyenangkan Yaitu adanya lonsoran Dari sampah Dari akhirnya memakan korban Tempatnya di TTA Atau tempat pengolahan air sampah Di Amerika Jawa Nah, bagaimana itu hal tersebut adalah sangat berkait dengan perilaku kita. Jadi perilaku kita terhadap sampah yang kita hasilkan, apabila tidak disikapi dengan bijak, akhirnya memang akan memiliki keuntungan kita, bahkan memakan perban. Nah, bagaimana itu sekali lagi bahwa hal tersebut jangan sampai terjadi kembali. Di Algeba sendiri, dalam satu bulan, produksi sampah yang dihasilkan oleh kita semua, saya anggap kita semua dalam berkaitan 20.000 masyarakat yang hadil kemari, adalah kurang tidak kurang dari 100 ton dalam satu bulan. Bisa kita bayangkan, kalau yang diangkut oleh truk dan truk sampah kita, sekali angkut hanya 3 meter kiri, katakanlah 3 ton, artinya 100 ton yang kita hasilkan dalam produksi sampah di sini, bisa jadi barangkali berapa teririk atau berapa truk sampah yang harus kita siapkan. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ustaz yang teman-teman kita semua, mengenai sampah ini adalah harus menjadi mindset kita, bahwa kita di area-area publik sebanyak ini, undangkian bahwa kita pun bisa terdiri dengan apa yang harus kita keluarkan. Sepanjang bisa kita pilih, kita pilih. Sepanjang bisa kita tidak dibuang di sini, tidak buang di sini. Karena bagaimanapun juga bahwa semua teman-teman dan terima kasih kepada yang telah melakukan tugas di sini untuk bergantian seluruh perangkat daerah yang telah menitipkan. Dan kami minta memang para staff-nya atau karyawannya untuk bergiat di sini, pasti akan terasa. Begitu berarti apabila kita, betul-betul kita dan seluruh masyarakat tidak peduli dengan apa yang kita produksi, itu secara dan sesuai sampah saja. Satu, satu, dua, tiga. Mantap. 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Menjelang tahun 2025 Terima kasih telah menonton 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 Semprotan kandang, kandangnya juga kita pakai semprot pakai ini Untuk supaya tidak ada lagi virus-virus yang masuk ke dalam sekitaran kandang itu Insya Allah dengan ini Tapi yang menyembuhkan Allah ya Betul Ini semuanya kita sebagai berusaha Berusaha dan sebagai syariatnya aja Jadi sekali lagi Bu, Bu nanya koincip ini sangat banyak sekali Bu ya Jadi berjuta manfaat Berjuta manfaat Tujuannya supaya setiap orang pun mengikuti Harus bikin juga Supaya lingkungan lebih bersih lagi Terima kasih Bu-Ibu sudah memberikan informasi Semoga tugas Ibu dimuliakan Allah Bu ya Dan lingkungan kita juga tetap sehat, terjaga dengan sebaik-baiknya Terima kasih Bu ya Bapak juga terima kasih Salam Ego Enjim Ini pegiat lingkungan hidup Sedang membersihkan tanaman Atau sampah-sampah yang ada di danau ini Tugas yang sangat mulia Untuk menjaga lingkungan Tetap bersih Nah ini grup dari Pramukat Sedang membersihkan air danau dengan memberikan cairan Ego Enjim Ego Enjim ini beraroma Buah-buahan Sangat wangi Dan harum Ini penyemprotan Ego Enjim Bu ini sedang melakukan apa Bu? Penyemprotan Ego Enjim Penyemprotan Ego Enjim Ini sedang melakukan penyemprotan Ego Enjim Di udara sekitar Masjid Raya Al-Jabar Supaya kualitas udaranya semakin bersih Di udara sekitar Terima kasih. 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 Kepada masyarakat yang kira-kira ada sampah, terutama sampah rumah tangga dan sampah organik, lebih baik dipakai ekko-enzyme, dipakai pembuatan ekko-enzyme. Karena sampah kalau sampai di TPA bisa terjadi ledakan seperti di Lewi Gajah. Pagi sobat-sobat semua, ini edukasi ekko-enzyme pada dalam rangka HPSN 2023. Ini apabila dipindai, di dalamnya ini ada cara pembuatan ekko-enzyme, sejarah hari peduli nasional, hari peduli sampah nasional, kemudian ada lagu ekko-enzyme, kemudian ada organisasi-organisasi yang mendukung acara ini. Kemudian di dalamnya juga, kalau Anda semua atau ibu-ibu semua, bapak-bapak semua ingin ikut grup ekko-enzyme pemula, silahkan dipindai markot ini. Terima kasih banyak Pak. Bu Ambu, saya mohon penjelasan, yang di depan ini apa nih bu? Bisa dijelaskan? Ini dia adalah magot. Magot itu adalah suatu yang paling banyak memakan sampah. Jadi sampahnya sampah sisa olahan dapur. Jadi sampah organik yang sisa olahan dapur tidak boleh ada plastik dan kertas. Nah ini namanya magotnya. Ini lapa magot, ini magot, masih magot. Nah ini udah mulai prakupa, yang kecil-kecil yang coklat ini nih, nanti dia jadi bakal berpisah dengan yang putih. Karena yang hitam itu bakal jadi pupa. Nah pupa itu, nah seperti ini, nanti kan masih udah jadi prakupa kan, nanti kalau sudah jadi pupa, itu dia nggak akan berjalan lagi, dia mati. Kita sudah memerlukan makanan. Nah ini adalah yang sudah dikeringkan. Ini magotnya sudah dikeringkan. Ini kualitas ekspor ya Pak ya. Kita biasa ini kirim ke Singapura, ke Korea pun. Bahkan dari produk magot ini pun kita bisa bikin minyak magot untuk kecantikan. Ini salah satu produk dari magot ini untuk kecantikan. Ini kita ekspor biasanya ke Korea, ke Korea dan Jepang. Ekspor ke Korea dari limbah magot. Dari limbah magot ini, asli dari magot ini minyaknya. Nah selain minyak magot pun, ini kita bisa juga dibuat tepung yang ini. Tepung magot. Buat yang kayak makan udang gitu, yang masih kecil. Jadi kita kasihnya pelek kayak gini. Gue sekali lagi, ini gunanya buat apa Bu? Itu minyak ini? Yang ini minyak magot untuk anti-aging untuk buat skincare. Kayaknya kita pakai buat serum, masker, kayak gitu. Ini ada harga perlininya pun harganya lumayan sih. Lumayan mahal Bu. Kira-kira segitu harganya berapa nih Bu? Segini kayaknya sekitar 5 jutaan. Waduh. Ini semua-semua cairan dari magot ini. Per 100 gram itu, kita biasa 1.500.000 sih biasanya. Jadi 100 gram, 1 on? Apa ya nih? Ya 100, 100 gram. 100 ini 100 mili. 100 mili. 100 mili dari minyak magot ini, sekitar 1,5 harganya. Jadi sobat semua, harga yang cukup lumayan. 100 mili dari cairan magot ini, harganya 1,5 juta. Jadi jangan salah dari produk magot yang biasa kita, Ih apa sih jijik kayak gitu-gitu. Jadi bisa menghasilkan uang juga ini. Oh gitu. Nah sobat semua, jangan dikira dari magot ini tidak ada fungsi ekonomisnya. Ternyata setelah diolah dan dijadikan minyak magot, harganya cukup lumayan. 100 mili, 1,5 juta. Yang tadi saya bilangkan dari pupa itu, kita masukkan ke dalam kandang. Nah ini pupanya. Nah yang bakal menjadi lalat, namanya lalat BSF. Nah lalat BSF ini, kalau dia kawin, kalau udara kayak gini dia kawin, yang jantan mati, kalau yang betina dia bertelur. Sesudah dia bertelur, nanti dia mati. Jadi yang apa, sisa-sisanya yang di bawah yang udah mati itu, itu bagus untuk pupuk. Yang ini namanya, mas buaknya juga ini. Ini mas buaknya. Dan ini tempat-tempat telur. Tempat nyimpen telur. Tempat telur. Nanti bertelurnya di dalam-dalam sini. Oke, ini telurnya ini dia. Ini bentelur dia. Ini telurnya kalau udah menekas, nanti dari sini dia menekas. Gitu. Menekas jadilah baby maggot, baru jadi maggot. Jadi baby maggot, baru jadi maggot disini. Nah ini prosesnya dari sini, ibu, sampai yang tadi itu berapa lama, ibu, prosesnya? 25 sampai 28 hari. Jadi cukup? Cepat juga waktunya, ibu, ya? 24, dan ini memerlukan makanan sampahnya itu 1 berbanding 2. Sisa 1 kilo maggot, 2 kilo makanan. Makanannya apa, ibu? Sisa olahan dapur dan bahan-bahan organik. Jadi ini harus dipermentasi dulu dengan memakai ekoenzim selama 2 sampai 3 hari. Bisa langsung? Ya, bisa. Langsung dibuat jadi pakannya, proses dulu. Jadi kurang lebih dari maggot disini sampai bersih 28 hari atau 1 bulan kurang lebih, ibu, ya? Oh, sirkulasinya 45 hari. Sampai untuk dibalak di... Dari telur ke telur, 45 hari. Oh, jadi dari telur ke telur, 45 hari. Bu, ini cara bikin dari minyaknya gimana, bu? Itu ada bapak ini nih yang banyak-banyaknya. Ini pak, tolong diterangin nih. Jangan ditanyakan ke saya. Kalau ini, nanti ini kan sudah dimasak dulu ya. Kalau bisa dibilang dimasak lah, dimatangkan dulu. Nanti dari sini baru kami ekstrak minyaknya. Biasanya maggot yang bagus itu, minyaknya itu tuh 15 persen dari maggotnya. Iya. Jadi ini hasilnya. Hasil ini? Iya. Ini udah dikocok, tapi harusnya bisa lebih jernih lagi minyaknya. Oh, gitu. Iya. Bisa dikonsumsi? Bisa. Saya sih makan. Dimakan buat apa, Pak? Vitamin, Pak? Vitamin. Proteinnya banyak. Oh, tambah protein juga? 40 persen. 40 persen. Oh, 40 persen protein. Kalau maggot yang bagus itu yang gimana? Yang ini. Ini bagus. Yang berbedaannya. Oke. Ini maggot yang bagus itu seperti ini. Ini yang besarnya beda. Yang besar-besar. Nanti ini diayat. Yang kecilnya nanti bakal keluar nih, yang kecil-kecil ini. Nah, yang besar-besar ini yang akan bakal keluar. Keluarnya kayak ini. Yang ini tuh, gitu. Itu dari kepompongnya. Di sini larinya. Dari kepompong. Ini belum kepompong. Kalau ini langsung ini, Pak. Langsung-langsung buat yang ini. Masih maggot. Kalau ke kompong ini. Kalau yang ini. Baru untuk jadikan dari sini ke sini ke sini. Nah, ini bisa jadi keripik ini. Keripik-keripik. Iya, enak ini. Iya, Pak. Abis katanya. Terus ini manfaatnya lain buat apa nih, Pak? Bukannya dua atau dua belakang. Bukan juga dua belakang. Bukan apa lagi, ayah. Oh, ini dikasih maggot, Pak. Kalau ini. Ini dikasih maggot. Jadi, produksi telurnya meningkat dua kali lipat ya. Iya. Kalau lele sama dikasih ini, cepat makan ini. Oh, lele pun juga. Lele juga sama dikasih ini. Itu. Cepat. Ini ikan gabus juga diberikan maggot. Akan lebih cepat besar. Jadi, cepat besar. Lama-lama kalau ini berpandang teman saya. Dibongkar ini. Ini gak bisa keluar. Iya. Oh, tadinya kecil. Iya, gak bisa keluar. Iya, iya. Harus dibongkar ini ya. Kalau saya. Iya, iya. Jadi, manfaat lain dari maggot adalah untuk pakan ayam, juga pakan buru, supaya burunya berkecau lebih meru. Ini juga sama. Nah. Ini, bukannya yang gini. Iya. Oh, iya. Dan ini, enak ini. Enak ini. Jadi, cuma besar. Kalau bewa cepat ngomong. Jadi, kalau bewa cepat ngomong. Kalau dikasih maggot ini. Iya. Assalamualaikum. Oh. Iya, iya. Magot ditontonnya. Nih. Ini rumah dekoko. Jadi, salah satu manfaat dari maggot ini untuk memberikan tuh. Dengan lahapnya sekali, burung ini memakan maggot. Iya. Saya tertarik dengan ini, Pak. Karena kami juga ada komunitas buah budidaya maggot. Di antaranya di Cisaran Terpulung. Nah, saya pilihnya selain budidaya, ada juga pemasaran. Nah, kita itu terkendala dengan pemasaran dari budidaya maggot. Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan, kalau saya ketemu dengan Pak Haro ini, bisa menyelesaikan atau membersolusi bagi budidaya maggot. Ya. Pembajin maggot. Soalnya hampir 80% pemain maggot, hampir 90% pemain maggot yang gagal itu. Karena kan mereka bukan tidak bisa produksi maggot ya, tapi penjualannya. Betul. Mau akhirnya hasilnya kemana? Iya. Untuk dengan bentuk apa? Makanya kalau ada penglihat maggot, tolong kontak kami juga. Kami siap menerima dan bantuannya. Kamu akan membantu sih? Kita bisa mengambil. Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan dengan ini, Kodaraulah yang kita di sini, bisa membantu para pengganti maggot. Karena dengan adanya budidaya maggot, itu bisa menyelesaikan sampah organik di wilayah, Pak. Betul-betul. Jadi, saya sangat terkesan, sangat tertarik. Semoga ini bukan awal yang baik ya. Nanti saya kontak Pak Haro. Boleh. Ini juga orang yang mau didaya maggotnya pun, saya nanti kasihkan nomor HP-nya. Boleh, Bu. Biar berhubungan langsung. Bu, tadi mau tanya, ini harganya berapa gitu? Ya, harganya berapa ini? 100 miling-nya. 100 miling-nya, 1,5. Oh, 1,5 juta. Karena memang manfaatnya mungkin luar biasa, ya. Ya, manfaatnya untuk ekspor juga. Buat kita biasanya buat ekspor ke Korea, ke Jepang. Ini kan bagus untuk anti EJ, buat yang flag. Kenapa harus ke Korea kalau kita bisa, ya? Iya, kita harus gunain yang produk yang dari Dalgung. Iya. Kalau kita nanti kirim-kirin. Tapi sih sekarang juga pinjak tangkutnya bisa produksi hampir ke 800 liter per hari. Iya, ibu. Iya, ibu. Anak muda, tapi... Yang besedornya ini? Iya. Cantik, ya? Iya, cantik. Sama kencang Mamairi, puat. Ini katanya, Kak, jadi ini pakai ini jadi oke katanya. Betul. Betul. Ibu-ibunya mau. Kenapa dia udah nyobain? Kalau udah coba, gimana rasanya, Bu? Gimana rasanya, Bu Lina? Jadi akibat ini, teteh ini jadi seperti ini. Terima kasih, Bu, informasinya, Bu. Sama-sama, Pak. Bu, informasinya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Saya mengelola sampah dari tahun 2009, tapi sebelumnya, namanya kompos biasa, bio-organik. Namanya kalau saya dulu, jamannya gubernur saya mempunyai alam Sumatera Kelatan. Waktu itu, pas saya ke Bandung, itu gubernurnya beda lagi. Dulu namanya, yo biaya semenit waktu saya masuk di Bandung. Nah waktu itu juga mereka mengelola sampah, juga masih sembarangan juga sama. Belum ada tong-tong seperti ini, belum ada. Apalagi baca-baca ini belum ada, ini baru-baru sekarang. Setelah terjadinya, Pak Ridwan kami jadi wali kota. Waktu ini, baru ada ini, dulunya enggak ada. Iya, pakai doon-pakai roda. Saya satu pergiwangan ini, Pak Ridwan kami. Dia jadi wali kota, saya dari PKI. Dia juga dari Pak Ridwan, mengelola sampah juga sama dengan Matarasa. Bersih-bersih lingkungan, dengan cara mempersihkan sampah yang ada di seliling kita ini. HPSN, ubah sampah organik, jadi berkah. HPSN itu, hari peduli sampah nasional. Dengan telah diperlihatkannya, bagaimana Eco Engine ditebar di danau, dan sampah-sampah yang berserakan digumpulkan dan dimasukkan ke tempat sampah yang disediakan, maka video ini dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.